Nah, pas sudah selfie di posisi yang sama. Kenapa saya selfie tiba-tiba di depan gedung DPR? Soalnya bisa jadi, siapa tahu ya, jadi cita-cita saya suatu hari. Saya kenal seseorang yang pernah selfie kira-kira di spot yang persis sama di sini. Dia kasih tulisan cita-cita gedung DPR. Nah, saya udah janjian sebenarnya, tapi saya telpon dulu. Saya janjian langsung di kantornya. Ini masih kantor barunya. Saya dengar juga ruangannya masih baru ditempatin. Bahkan baru dikasih ruangan, nih. Nah, oke. Halo, aku udah di gedung DPR, nih. Kita ketemu di depan, ya. Biar bisa selfie lagi. Siapa tahu mau jadi ketua DPR nanti. Oke? Oke, aku tunggu sini, ya. Oke, sip. Thank you. Nah, sudah di sini dia orang, ya. Yuk. Halo, Hillary. Apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di rumah rakyat, loh. Jadi rumah rakyat, padahal rumah Hillary jadinya. Hillary. Iya, gimana? Jadi, saya mau ngobrol pertama soal spot ini. Soal foto yang satu ini. Foto bersama teman-teman di 2017. Oh, iya. Yang pas studi-tour, ya. Oh, itu studi-tour waktu itu. Iya, itu studi-tour ke Komisi 3 dari Fakultas Hukum. Oke, karena waktu itu sedang mengambil jurusan hukum. Untuk itu, eh, satunya berarti, ya. Betul. Oke, jadi 2017 mengambil foto itu ada hashtagnya, kalau nggak salah, cita-cita, burung DPR, memang sudah target di 2017. Jadi memang karena saat itu jadi pertama kali aku bisa masuk ke Komisi 3 dan melihat orang-orang gebrak-gebrakan meja, gitu, debat-debat, dan lain sebagainya. Melihat benar-benar langsung, karena waktu itu tenaga ahlinya ada dosen kami. Oke. Dan akhirnya bisa melihat langsung itu membuat saya jadi termotivasi. Aku sendiri jadi kayak pengen banget terlibat di situ, gitu, kan. Melihat orang marah-marah, gebrak-gebrak meja, malah termotivasi. Untuk kepentingan rakyat, iya, benar. Oh, oke, karena aku dulu kayak ikut tim debat juga, kan, debat dan research di kampus. Jadi, di titik itukah pada saat studi-tour, melihat langsung bagaimana kinerja Komisi 3 yang gebrak-gebrak meja tadi yang ada degar, di titik itukah Hillary itu memutuskan saya mau jadi anggota DPR? Betul. Jadi memang untuk bisa berada di dunia politik, itu udah cita-cita dari lama, dari lahir. Oh, dari dulu sebenarnya sudah mau dikontak, karena orang tua, atau? Iya. Jadi karena memang orang tua saya dulu 10 tahun lalu pernah terlibat di dunia politik, dan walaupun saya pernah jadi korban politik, akhirnya pun membuat saya ingin juga terlibat di dalam dunia politik. Igin membuat hal-hal yang gebrakan-gebrakan yang luar biasa, yang nantinya bisa membuat orang tuh melihat gitu yang sebenarnya, gitu kan. Namanya juga cita-cita anak idealis ini, kan. Jadi umur 21 lah itu ya? Iya. Kalau cita-cita berpolitik, dari SMP udah bercita-cita akan berpolitik. Dan itu anggota DPR? Enggak, belum lantas anggota DPR lah. Apa saja, waktu itu malah masih mikir mungkin DPR kota, mungkin DPR di provinsi, atau mungkin bisa jadi kepala daerah satu hari nanti, gitu kan. Tapi pas di tangga-tangga ini, benar-benar itu udah firm, mau jadi anggota DPR. Jadi pada saat mengambil foto di tangga ini bersama teman-teman, itulah Hillary bulat mau menjadi anggota DPR. Benar. Tapi tahu dari mana bahwa saya bisa jadi anggota DPR? Maunya kan udah mau nih, banyak yang mau jadi anggota DPR. Yang bisa kan lebih sedikit lagi. Waktu itu saya belum tahu, saya belum tahu kalau bisa. Dan kayak benar-benar di posisi itu, saya cuma yakin, oh cita-citanya mau jadi anggota DPR, sekarang siapin dulu versi terbaik dari diri aku sendiri, buat benar-benar bisa jadi representasi masyarakat, representasi anak muda, dan kalau datang ke masyarakat itu tidak dianggap sebelah mata. Jadi benar-benar waktu itu mau kuliah, ikut organisasi, mau yang nama S1, S2, S3, walaupun waktu itu mungkin keadaan ekonomi keluarga lagi sangat terganggu ya, karena memang ada masalah hukum. Tapi bercita-cita mau kuliah S1, S2, S3 di Universitas Mahal, di tempat satu-satunya kampus Indonesia yang bisa ngalahkan Jessup, waktu itu Harpat, dan kuliah S2 di tempat Hillary Clinton dan Donald Trump itu berdebat presidensial, waktu itu sangat nggak mungkin. Tapi kemudian dengan program beasiswa, akhirnya saya bisa dapat kuliah S1, S2, dan bisa jadi seperti hari ini gitu. Oke, dan sekarang melanjutkan S3? Sekarang melanjutkan S3, dan sudah bisa bayar sendiri. Sudah bisa bayar sendiri? Oke, itu bedanya. Kalau dulu harus bergantung pada beasiswa ya, sekarang sudah bisa melanjutkan pendidikan dengan bayar sendiri. Jadi gaji DPR itu? Jadi gaji DPR, jadi gaji DPR aku buat ngebayar itu, dan buat hidup. Ternyata buat pendidikan gaji DPR, pendidikan sendiri juga, agar bisa lebih mumpuni lagi menjadi anggota DPR. Ngomong-ngomong, mumpung saya lagi ada teman saya juga sih, kemarin kan fotonya sama teman-teman kan? Iya, benar. Saya boleh ajak selfie mungkin, saya juga kan siapa tahu ya, suatu hari ya, Timothy Marbun gitu, anggota DPR nomor berapa sih, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu ya. Mimpi aja dulu. Kalau gitu kita selfie dulu, dengan Hillary, siapa tahu doanya lebih ampuh. Oke, spotnya yang sama. Satu, dua, tiga. Hashtag cita-cita. Oh, biar terjadi. Jadi sebenarnya kalau dari orang tua nggak lantas mengizinkan dari masuk ke politik? Itu malah perdebatan, itu perdebatan banget itu. Alasannya apa waktu tidak memberikan izin di awal? Mama aku cuma bilang, kamu, kamu nggak lihat papa kamu dulu pernah masuk penjara gitu. Dan itu kayak, ya wajar. Aku seorang perempuan, anak umur 23 tahun. Juga, maksudnya, mama aku bilang, ya mama juga khawatir, kamu anak yang paling tua, satu-satunya, dan setelah adopsi anak, kita memang sekarang jadi sembilan. Tapi bagaimanapun, aku anak satu-satunya kan awalnya. Dan mama papa itu sangat khawatir dengan seorang anak muda di dunia politik tingkat nasional gitu kan. Nanti dimakan. Sekarang politiknya politik nasional juga. Betul. Nanti dimakan gitu. Iya kan. Bahasanya papa gitu. Nanti dimakan. Jadi akhirnya kamu meyakinkan bahwa kamu cukup kuat. Walaupun saya 23 tahun, masih sangat muda, pengalaman di pemerintahan mungkin hanya lihat orang tua gitu kan. Atau lihat apa yang terjadi di sekitar saja gitu. Tidak ada pengalaman langsung. Akhirnya mama yakin tuh gara-gara apa. Karena aku agak memaksa pertama, kalau misalnya aku jadi anggota DPR, ya maksudnya mama sama papa bisa nanti ke depannya akan lihat. Aku yang akan hidupin mama papa, aku akan jadi anak yang sukses gitu loh. Kita bujuk-bujukin mama-mama kan biasanya pakai hati ya. Iya, iya. Tapi bahwa bakal ada serangan-serangan. Ya maksudnya serangan dalam arti namanya politik. Pasti banyak kepentingan yang bermain. Mungkin beberapa kepentingan tidak sejalan dengan apa yang. idealisme yang dijalankan Hilary. Karena sampai... Pasti akan ada. Karena memang dari awal aku proses pemilu itu, masih menggunakan jalan idealis, kita tidak menggunakan politik uang dan lain sebagainya. Itu membuat aku sendiri jadi berusaha untuk meyakinkan, mama-mama ini respon dari masyarakat loh yang positif. Ini aku perang gagasan, perang ide dengan senior-senior. Berusaha untuk juga menunjukkan kepada masyarakat aku bisa dan respon di masyarakat positif. Masa mama masih gak mau temenin aku kampanye gitu kan. Berat jadinya kayak... Wah saya jadi ibunya jadi mikir juga. Kalau kayak gitu ya. Oke, Brigita lagi gak sibuk ya? Enggak sih. Saya memang ingin Brigita apa Hilary yang nanya? Hilary, Brigitanya mana aja boleh. Mana aja ya? Saya gak panggil Lasut. Nanti keluarganya yang datang nanti. Jadi Hilary, kita mulai dengan pertanyaan cepat aja ya. Pilih yang mana yang lebih prioritas? Atau lebih menjadi pilihannya Hilary ya? Gak aneh-aneh kan ya? Gak aneh-aneh. Sayangnya aja yang gak aneh. Pertanyaannya gak? Oke, pilihan pertama. Eh bukan pilihan pertama, pertanyaan pertama. Tinggal di Jakarta atau tinggal di Manado? Manado. Waduh, ternyata dia lebih pilih tinggal di Manado. Kenapa ya? Tapi nanti gak usah dijelasin. Kedua, Brigita ini sedang jomblo ya? Enggak. Belum nikah lah paling kan? Belum nikah. Oke, banyak yang kecewa loh di sana. Bagi-bagi bilang gak jomblo. Mendingan balik ke nama mantan atau yang baru aja? Yang baru aja. Yang baru aja. Agak lemus loh deh jawab di jalan mantan. Jangan, mantan jangan. Oke. Waktu luangnya mendingan hang out sama temen atau tidur aja deh di rumah? Hang out sama temen. Oke, beda pilihannya sama saya. Saya mendingan tidur di rumah, capek soalnya. Oke, lebih milih kulineran atau traveling? Travelingnya aku kuliner gimana ya? Harus makan ya? Harus makan, kalau gak mesti gak usah jalan. Emang bukan pilihan itu? Orang gak ada traveling gak kuliner ada ya? Bener. Oke, itu pilihannya Brigitte atau Hillary. Pilihan cepatnya ternyata. Lebih enak di Manado ya? Iya. Makanannya kali ya? Iya, makanan sama temen-temen sama keluarga ada di sana semua. Tapi di sini juga ada temen sih. Oke, nanti kita lebih jauh lah. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal Hillary yang menjadi anggota DPR termuda 2019-2024. Saatnya yang jadi sorotan juga kan bagaimana dulu ayah pernah terlibat masalah permasalahan hukum. Oke, kita sampai di lantainya Mbak Hillary. Ini lantai faksi ya? Iya, lantai 23, lantai yang paling tinggi di gedung DPR. Lantai paling tinggi. Itu kalau hujan berisik ya? Enggak sih. Night lift-nya itu yang serem. Oh, night lift-nya. Jadi, tadi kita ngobrol soal foto Mbak Hillary sama teman-teman di luar gedung DPR. Bercita-cita ingin menjadi anggota DPR. Setelah jadi anggota DPR, masuk ke dalam gedungnya? Waktu itu masuk nggak sih? Masuk, masuk tapi nggak ke sini. Nggak ke sini? Ke ruangan yang rame-rame aja, ruangan komisi. Jadi kalau sudah lihat ruangan anggota, kesannya sama nggak pada saat bercita-cita mau jadi anggota DPR? Ya, kita sih ngarepnya waktu itu kesannya bisa sama. Mungkin hasil yang diharapkan sesuai ekspektasi ya. Tapi memang nggak semua yang kita harapkan terkadang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kenyatanya gimana? Nah, ini kalau saya lihat di lorong ini aja kayaknya masih banyak barang-barang anggota lain ya? Iya, karena kan memang ini tahun pertama. Jadi anggota lain banyak yang belum mengambil barang-barangnya. Dan kita ruangannya juga baru bulan lalu itu dibagi-bagiin. Sebelumnya kita belum punya ruangan dan belum bisa masuk ruangan. Tapi sudah bekerja kan pada waktu itu? Sudah bekerja, tapi bekerja di satu ruangan besar di bawah. Jadi kita dikumpulin kayak lagi acara itu. Kayak lagi seminar atau apa, rame-rame. Dan ini baru mendapatkan ruangannya. Berarti ini kayaknya barang-barang dari anggota DPR yang sebelumnya. Iya, dan ini belum di renovasi ya. Jadi apa adanya aja ya. Saya mau ke ruangannya Mbak Brigita nih ya. Jadi udah siap ya ruangannya? Iya. Udah rapi? Oke, kita coba lihat. Belum rapi-rapi banget ya. Belum rapi-rapi banget. Kita menuju ke ruangannya Mbak Brigita. Dan kayaknya memang agak padat ya. Ini ruangan anggota juga. Iya, ini ruang. Jadi anggota-anggota yang lain itu kebanyakan ruangannya dari satu ruangan besar dibagi tiga atau dibagi dua. Emang pintunya harus kayak berangkas gini ya? Iya, itu mungkin. Isinya berharga. Wakil rakyat soalnya. Makanya pintunya seperti berangkas. Tapi sebenarnya isinya nggak seperti yang dibayangkan sih. Saya duga cewa. Wakil rakyat beberapa. Apalagi wakil rakyat kita deh. Hidupnya kelihatan wah loh. Dan ketuanya aja mobilnya mewah-mewah gitu. Kita lihat anggotanya. Ini ruangannya? Iya, ini ruangannya. Namanya nggak mau lebih yang ada perinan emas atau apa? Belum sih. Soalnya karena memang dari awal katanya kita akan direnovasi pas reses. Jadi reses itu anggota dewan pada balik ke Dapil semua. Dan di saat kosong baru direnovasi. Karena kemarin kita udah terima pengaduan, udah terimain itu. Oh, kerjanya udah. Udah mulai. Tapi ruangannya belum. Iya. Jadi masih perinan? Masih perinan. Ini ruangannya Mbak Hilary Brigita Lasut. Namanya masih diperin dulu. Nanti mungkin baru dikasih nama yang benar ya gitu. Boleh masuk? Boleh. Kemarin masih ditukar-tukar soalnya ruangannya. Oh, gitu? Jadi ini nggak langsung satu ruangan, udah tetap gitu? Iya, bisa dipindah-pindah. Ini sudah permanen yang ini? Harusnya sudah. Harusnya sudah permanen. Kita lihat ruangannya loh. Hilary. Silahkan. Mari. Silahkan masuk, 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 masuk. Terima kasih. Oh, ini ruangannya Mbak Hilary Brigita. Ini aja Mbak kantornya? Ini ruangan tenaga ahli. Aku ruangannya di dalam. Ini tenaga ahli yang ada tim media. Mereka kebanyakan dari tim media yang benar-benar upload dan publish berita tentang aku. Kinerja aku. Karena aku kan ada program laporan kerja harian. Setiap kali ada kegiatan, aku laporin ke masyarakat. Oke. Dan TAT-nya bertumpuk lah di sini. Siapa nih timnya selama siang semuanya? Permisi, kita ganggu sebentar. Ini jadi timnya? Segini aja atau ada timnya lagi? Ada tim lain yang ada yang di Dapil, ada yang di sini. Tapi untuk ini tim media, ini tim pengkajian. Ini Filip, itu Fauzan, tim pengkajian khusus materi hukum. Dan ini tim khusus desain dan semua yang berhubungan dengan teknologi, komputer, IT, dan media. Waduh, mas saya Wi-Fi-nya susah nyambung. Malah minta bantuan, mumpung ada orang IT-nya di sini. Bisa, bisa. Dia bisa langsung turun ke bawah dan tanyaan password Wi-Fi biasanya. Cocok, nanti abis syuting saya mau nanya-nanya soalnya. Nah, jadi ini ruangan berikutnya yang kita masuk. Ini ruangannya Mbak Hilary ya. Iya. Nanti ini bakal direnovasi. Mungkin sama set Janan kan mereka ada anggaran untuk itu. Tapi mungkin tahun depan, jadi aku harus menunggu. Harus menunggu kapan direnovasi. Tapi menurut aku udah cukup sih. Karena ini kan untuk menerima tamu. Dan menerima pengaduan masyarakat. Ini hari ini kan karena udah jatuh reses. Jadi nggak ada yang terima pengaduan. Oh, nggak ada yang dateng. 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 Biasanya kalau lagi hari biasa itu ketante-tante. Nggak ada asuransi, ngaduin tanah, ngaduin polisi, ngaduin semuanya. Syaratnya apa seorang siapapun kan ini kan? Siapapun. Bisa ketemu Mbak Hilary itu syaratnya apa? Tinggal reservasi aja dari IG, Facebook, atau website. Oh, dari IG juga bisa? Bisa. Jadi bisa langsung di-DM bilang mau datang hari apa gitu. Wakil milenial memang bisa di-DM. Bisa, bisa. Oke, jadi ini mejanya Pak Hilary. Ini mejanya isinya penuh sama berkas, partai sama undangan-undangan pernikahan. Saya boleh lihat ya, ini isinya apa ya? Wah, saudara. Nih, duduk aja cuma sekalian. Tapi di-diri ya, meja anggota DPR ada amplopnya. Waduh, saya harus cek ini. Oh, ternyata undangan DPR-nya. Wajarlah kalau. Ini undangan nikah? Banyak banget. Banyak kayaknya ya, banyak banget ya. Dan saya yakin sebagai anggota komisi 3 atau anggota DPR termuda, makin banyak dong terima undangan-undangan untuk hadir di acara mereka gitu. Hampir, jadi setelah dari tanggal 1 sampai hari ini, hampir setiap hari itu ada undangan. Hari biasa pun? Hari biasa pun. Dan hampir gak ngerti lagi caranya gimana buat bisa penuhin semua. Kenal semua gak? Enggak, kadang ada yang di universitas gitu kan. Oh, oke. Jadi, aku berusaha supaya satu persatu bisa diakomodir. Dan itu bahkan hampir semua bukan dari DAPIL. Oke. Jadi, bener-bener dari Pulau Jawa, dari Jogja. Jadi, belum lagi yang dari DAPIL ngirim-ngirim segala macem. Ini ada kartu asuransi segala. Oh, iya. Ini DPR itu dikasih. Aku aja kaget. Tapi, ternyata DPR itu dikasih kartu asuransi VVIP gitu. VVIP. Cocok buat program kita. Kartu asuransi VVIP. Ini janjian dari kita. Mungkin bisa kalau kerjasama. Saya hostnya gak dapet loh. Tangunya malah dapet. Aku aja kaget ternyata kita dapetin. Jadi, baru terima. Dapet terima. Udah lumayan lama, tapi belum pernah aku gunakan. Karena kebetulan jarang sakit ya. Oh, bagus. Makasih, tapi Mbak Hilary lumayan loh. Ya, untuk usia 23 ya. Kalau saya lihat kan laporan hartanya mungkin total dengan aset ada 19 miliar. 9 miliar. Oh, dengan tanah dan lain-lain? Iya, udah 19 miliar. Udah dengan tanah itu dari orang tua. Dari perusahaan orang tua juga. Yang pakai nama aku. Karena aku udah di atas 18 tahun waktu itu. Dan itu juga sudah termasuk pinjaman di bank untuk usaha. Dari keluarga jadi ya. Dibandingkan sama yang lain, kayaknya aku punya orang tua semua sih. Oke, tadi saya kembali lagi ke soal anak muda. Nah, Hilary tentu saja langsung menangkap mata. Terutama pada saat sidang pertama anggota MPR RI 2019-2024. Karena memimpin sidang anggota DPR termuda yang memimpin sidang. Saya yakin banyak yang sangat, bukan saya juga gak ngomong meragukan. Bahkan sangat meragukan seorang yang baru berusia 20-an tahun ini menjadi anggota DPR. Dan kasarnya gini, tahu apa sih dia? Sering dapat tanggapan begitu enggak? Udah ditanyain tahu apa, pengalaman yang enggak ada. Kan pasti anak umur 23 tahun mau ngapain? Ntar juga dimakan dia sama mafia hukum di Senayan. Apalagi komisi hukum. Ya, apalagi komisi hukum. Dan urusan kita berurusan dengan kepolisian, KPK, kejaksaan. Ini bukan urusan-urusan yang biasanya diatur oleh anak muda gitu kan. Mungkin banyak anak-anak muda yang ngaturnya segi pemudaan olahraga, sepak bola. Itu hal-hal yang biasa dipercayakan sama anak muda. Tapi untuk mengurus kepolisian, untuk mengurus keamanan, pertahanan di komisi 1 ya. Tapi itu ada anak muda. Di komisi 3 seperti korupsi, sepertinya masih sangat jarang dilepasan ke anak muda. Karena cara berpikir kita masih strik sekali ya. Dan di kesempatan saya bisa duduk di komisi 3 ini, orang-orang memang agak sedikit kaget dan khawatir. Sangat khawatir. Karena ketika anak muda ditempatkan di posisi itu, antara idealisme kita yang terganggu, atau nanti kita tidak akan bisa berdampak di sana seideal apapun kita. Keraguan-keraguan itu, cara menjawabnya gimana ya? Si Mbak Hillary ini meyakinkan bahwa, oke, usia saya itu satu faktor yang mungkin akan menjadi penilaian orang. Tapi kan nggak berarti menjawab bahwa kemampuan saya juga sangat minim atau terbatas. Nah, kalau saya sendiri, itulah alasan mengapa saya tidak pernah berhenti muncul di media. Dan saya tidak pernah menolak kalau diminta untuk diletakkan satu panggung perdebatan dengan orang-orang yang sudah lebih senior. Ketika diminta untuk beradu argumen, bagaimana kita bahkan mungkin berada kadang di posisi, diberikan posisi harus membela partai, tapi diperhadapkan dengan yang senior-senior yang mungkin tidak sekepentingan dengan kita. Di situ saya tidak ingin menyerah. Pasti ada cara dan pasti ada jalan kalau kita ingin berusaha untuk mengungkapkan itu ke masyarakat. Jadi akhirnya sampai sekarang, setiap hari, kalaupun ada media 24 jam itu bisa mengakses saya kapan saja. Dan laporan kerja harian itu ditunjukkan ke masyarakat, sehingga gebrakan-gebrakan yang kita buat ini jauh melebihi gebrakan-gebrakan yang pernah dibuat senior-senior dulu. Ini dijadikan satu tawaran buat masyarakat, supaya masyarakat juga kemudian boleh-boleh menuntut hal yang sama ke anggota-anggota Dewan. Waktu masuk ke komisi hukum, yang seharusnya yang jadi sorotan juga kan bagaimana dulu ayah pernah terlibat permasalahan hukum lah, sampai diperiksa oleh KPK ini. Kejaksaan. Eh, sorry, kejaksaan itu memberatkan atau menjadi pertanyaan orang? Memberatkan, karena masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya hukum di Indonesia. Dan saya secara pribadi bisa menyampaikan itu ya, karena saya merasa merupakan salah satu bagian dari korban hukum juga keluarga kami. Dan saya menjadi satu kesaksian buat masyarakat di Indonesia, bahwa sebenarnya di dalam keadaan tertentu hukum itu bisa menjadi senjata politik. Dan hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi lagi anak-anak yang harus hidup seperti saya. Pada waktu itu karena ayah saya mencahunkan diri sebagai gubernur, dan sampai hari ini mati-matian membuktikan ayah saya tidak bersalah, sampai detik ini selalu berbicara soal itu, 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 dan itu terus. Berusaha akhirnya membuktikan dari sampai putusan tidak bersalah itu keluar, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, bahkan ada yang nanya, Bunda, kok enggak hukuman mati untuk koruptor? Saya tentunya berusaha sebagai seorang anggota Komisi 3, saya menyatakan bahwa selama saya berdiri di sini, dan saya melihat bahwa hukum itu masih bisa menjadi senjata buat orang-orang yang berkuasa, ya saya tidak akan membiarkan hukum itu menyalahi hak asasi manusia. Jadi jangan jadi alat lah hukum itu. Kasus itu sebenarnya mendorong sekali pada saat itu untuk masuk ke bidang hukum, apalagi masuk ke Komisi 3. Betul, karena ini alasannya personal. Itu membangun idealisme yang personal, sehingga saya melihat bahwa ketika saya beradip Komisi 3, saya akan membuktikan bahwa orang-orang yang menyebutkan atau mengatakan saya ini anak koruptor, anak maling, dan sebagainya, akan melihat saya membangun dan bekerja jauh lebih bersih dan jauh lebih idealis daripada mereka yang pernah menjemoh kami dulu. Kayaknya berat banget deh ini bahasannya. Ini kita jadi lapar. Tadi diberitah, santai-santai saja. Kalau kita ngobrolnya sampai makan saja, gimana? Makanan favoritnya, saya boleh nebak enggak ya? Oh, coba. Silakan. Sulawesi Utara kan? Biasanya suka makan makanan Sulawesi atau... Ada yang tahu enggak makanan Sulawesi kira-kira apa yang paling enak? Kalau saya sih makan ya. Makan apa aja ya? Karena saya orang Batak, kebetulan dengan orang Manado ini agak 11-12 kita rasa makannya. Pedas, ya mungkin kalau boleh makan daging tertentu, akan makan daging tertentu. Agak ekstrim gitu ya. Dan rasanya tuh kaya gitu. Tapi saya kali ini ngalah, saya enggak ajak makanan-makanan. Gimana kalau kita cicipi makanan Manado? Ya, kita coba makan Manado ya. Jadi berapa adanya? Jadi sekarang total yang paling kecil kan kembar baru satu tahun setengah dua nih. Jadi udah sembilan kita, ada yang tiga. Sepuluh sama kamu lah? Sembilan udah sama aku. Jalan bersama Hillary mau ke salah satu restoran Manado yang kata ya favoritnya Hillary. Langgan aja disitu. Dapat diskon kayaknya. Oke, sambil kesananya kita ngobrol-ngobrol sedikit. Karena banyak hal yang menangkap mata pada saat kita mendengar Hillary. Beri kita masuk ke dalam parlemen. Terkuak lah semuanya. Terbiasa enggak tuh hidupnya langsung sampai punya uang berapa, punya tanah di mana, punya mobil apa aja gitu. Semua terkuat tuh. Kalau aku sih enggak ada. Aku nothing to hide ya. Enggak ada yang aku sembunyiin juga. Karena emang dari kecil kan Pak Pemohon berpolitik kan. Jadi hidup jadi konsumsi publik aku udah lumayan terbiasa. Dan kalau untuk harta ya emang aku kasih tau apa adanya. Jadi mau kontroversi yang seperti apa, at least itu apa adanya. Jadi aku enggak masalah. Ini kan ke sekarang kan ngambil S3. Berarti S1-nya udah selesai, S2 udah selesai. Sempat kerja enggak sih sebenarnya sebelum menjadi anggota DPR? Nah kan aku S1, S2 itu dua-duanya beasiswa. S1-nya itu aku dapet beasiswa langsung dari kampus sehingga harus ikatan dinas. Jadi harus ikatan dinas dan S1-nya itu menandakan, karena aku 100% beasiswanya, beasiswa platinum, tidak bayar sama sekali. Ikatan dinasnya kurang lebih dua tahun waktu itu. Jadi harus kerja dua tahun? Jadi harus kerja. Nah aku emang orangnya dari dulu gitu. Walaupun aku tau mungkin orangtuaku, walaupun dalam keadaan ekonomi yang mungkin naik turun waktu itu. Aku orangnya enggak mau bikin susah. Walaupun mungkin mereka mampu atau mungkin mereka enggak mampu, aku tetap enggak mau bikin susah. S1 beasiswa, S2 beasiswa, kerja abis itu kelar kerja, aku cicil mobil sendiri, ya gitu. Itu mobil yang selama ini dibicarakan banyak orang, mobil 100 juta itu. Aku kan masalahnya dari awal bukan tipe orang yang ngerti brand-brand banget ya. Aku, ya penting ada mobil nih, ada mobil aja udah aku bisa cicil sendiri, aku udah bangga banget kayak orang. Tapi pas aku dapet respon dari masyarakat datsun go gini gitu, gitu kan. Mobil 100 juta yang LCGC katanya. Dan ada yang bilang juga mungkin enggak aman. Aku, ya, jadi enggak sedih juga, ya. Karena mungkin dengan harta 9 miliar, orang tua juga bisa dibilang, ya, oh, tadi udah dibilang ya, ekonomi naik turun gitu. Tapi ya kan sempat naik gitu kan. Masa sih enggak dibeli mobil gitu? Aku bukan orang yang bisa minta ya, kayak, mama-mama beli mobil gitu. Aku bukan orang yang seperti itu, karena aku pernah ada di situasi keluarga aku di saat pernah tinggi banget. Ya, kayak orang-orang menghormati, sampai aku di posisi aja dipanggil anak darah pidana, anak maling, keluarga aku, enggak ada jabatan, enggak ada apa. Ya, aku pernah di kedua posisi itu, jadi aku bukan tipe yang bisa selenak jidat pintak orang tua, enggak bisa. Oke, jadi keluarga sekarang tinggal di mana dong? Iya, bolak-balik mereka, kalau ada urusan di Jakarta mereka datang, tapi rumah semua keluarga basically gimana. Tadi kan sempat cerita juga, adenya 9 atau 8 adenya. Iya, jadi emang karena orang tua aku, dulu kan, kan aku awalnya anak sendiri, sendiri, dan kayak di rumah itu rasanya sepi banget. Akhirnya, waktu kuliah ke Jakarta, dan akhirnya mama adopsi anak pertama. Adopsi anak, ada orang yang datang bilang, udah enggak mampu biayain, karena anaknya ada berapa, dan mereka dikeluarkan susah. Daripada mau diaborsikan, kita enggak mau yang sampai ada kepikiran seperti itu, diambil. Akhirnya jadi ketagihan, anak-anak ini jadi bagian dari hidup kita, dan kayak benar-benar kita menyayangi mereka tuh seperti anak sendiri. Dan mereka paling dekat sama aku, jadi mau apa-apa karena sibuk, aku ngerti, dan aku enggak mau mereka merasakan anak yang sama. Raport aku ambil, mau apa-apa aku kan dulu karena sibuk, mereka enggak pernah ambilin raport aku 12 tahun itu, ambil sendiri. Nah, anak-anak ini aku pastiin semuanya, Natal, mereka ada aku, raport aku ambilin, ada moles apa semua aku, payahkan aku ada di samping mereka. Jadi berapa adiknya? Jadi sekarang total yang paling kecil kan kembar baru satu tahun setengah dua nih. Jadi udah sembilan kita, ada yang tiga. Sepuluh sama kamu lah? Sembilan udah sama aku. Dua lebih tua dari aku, sisanya di bawah aku. Oke, berapa paling kecil satu setengah tahun? Satu tahun empat bulan ya, dikit lagi. Dua orang mereka. Itu di rumah semua atau gimana? Iya, ada yang di rumah Jakarta, ada yang di rumah Menado. Tapi kan udah mau Natal, kita semua ke Menado. Oh, ngumpul di kampung. Ngumpul di kampung. Rame banget ya, jadinya orang tua, ada sembilan anaknya gitu ya. Jadi Natalnya enggak pernah sepi lagi. Enggak pernah sepi. Tadinya sendirian dong, tapi kan kado-nya jadi bagi-bagi. Tadinya kan tuh enggak semua. Enggak lah, aku enggak. Malah aku bukan orang yang mau mengharapkan warisan orang tua atau mengharapkan apalagi orang tua. Aku gengsi banget orangnya, jadi enggak bisa. Sebagai wakil rakyat, mungkin bisa mewakili teman-teman di usianya juga sekitar 20-20an awal. Yang sering mendapatkan pertanyaan yang sama, kamu ini kapan sih nikahnya? Nah Hilary mendapatkan pertanyaan yang sama enggak sih? Kamu sih emang, ya kadang sedih ya, dan sebel juga main nanya beneran. Soalnya kita mungkin tahu, kalau untuk ada di posisi ini ada banyak yang harus dikorbankan. Waktu sama teman-teman, untuk juga mungkin cer jodoh. Sosialisasi kan susah, socializing, kehidupan sosialnya mungkin akan berbeda sekali. Dan laki-laki juga jadi takut ngeliketin kan. Jadi mungkin pada back off semua gitu kan. Tapi syukur sekarang, ya karena aku udah lelah pacaran. Jujur aku udah pacaran dari umur berapa. Sampai aku, aku jujur-jujuran pernah pacaran dari Facebook. Pernah pacaran dari Facebook? Iya, namanya juga SMP-SMP SMA dulu kan. Aku bener-bener jari zaman-zamannya kan. Jadi kenal di Facebook? Ada yang kenal di Tinder. Oke. Mungkin kalau ada yang tahu Tinder. Jadi enggak punya sih? Aku pernah, dan aku pernah mencoba itu. Karena waktu aku sekulia di Amerika, teman-teman aku yang di US itu tiap hari pake Tinder. Iya, jadi bener-bener aku terbiasa banget. Bahkan sekarang banyaknya teman-teman yang aku kenal di Tinder itu bahkan udah sukses-sukses gitu. Oh, wow. Nah, tapi sekarang aku udah capek pacaran. Jadi gimana dong? Ya udah. Ini kalau saya mewakili om dan tante mama papanya Hilary ini, sebel nih dengernya nih. Aduh, kalau gitu nggak saya izinin. Dan masuk politik, makin sibuk kadang saya, kapan lagi dia nyari jodohnya gitu. Aduh, syukur papa mama aku tipe yang pasrah gitu ya. Yaudah pilihan kamu, mau nikah nggak? Udah lah, papa udah terserah lah. Kamu udah pacaran berapa kali, gagal mulu. Silahkan punya mimpi gitu ya. Iya, terserah lah. Karena emang papa mama aku juga kasihan, tiap kayak aku patah hati aku nangis-nangis lama gitu. Kayak kelewat nangisnya kelamaan orang tua nggak tega. Dan sekarang aku capek pacaran, pokoknya kalau nanti ada yang mau deket, ya nikah aja. Oke. Kalau mau nikah, nikah lah. Kalau mau langsung serius gitu ya. Betul. Udah nggak usah pakai drama-drama pacaran lagi lah gitu. Tapi sudah sibuk sekarang dengan tugas-tugas sebagai anggota DPR terutama gitu. Yang ternyata secara mengagetkan, jangan lebih sibuk dari bayangan ya. Iya, dan jatuhnya kayaknya nggak manusiawi, tapi nggak apa-apa lah. Ini udah aku udah sangat nggak manusiawi lah. Memang untuk manusia super seperti jadwal DPR. Tapi yang penting kan memang ikhlas menjalannya. Iya, ikhlas. Dan sangat semangat. Oke. Bahwa jodohnya mungkin harus lebih berani lagi tadi, jangan ragu-ragu ya. Minta sama Tuhan ya lah, minta sama yang di atas. Jangan sampai jadi minta, aduh udah jadi anggota DPR, makin saya nggak ada peluang lagi. Ternyata, ya itulah Hilary masih sibuk. Nah, masih terkait dengan itu tadi. Gini deh, kalau Hilary-nya udah sibuk menjadi anggota DPR kan, susah nih loh udah. Bahkan buka Tinder aja udah nggak bisa nih. Nggak mungkin, buka Tinder lagi. Nggak mungkin ya, nggak mungkin buka Tinder lagi. Nggak gini ngapain anggota Dewan di sini, jangan jodoh. Jadi, mungkin ya banyak laki-laki di luar sana yang, wah begitu ngeliat Hilary menjadi memimpin rapat gitu. Wah, perempuan ini menarik sekali gitu ya. Orang tuanya bilang, kamu cari yang begitu dong, kayak jodoh. Saya mau tahu sekalian, kriteria menjadi pendamping hidupnya Hilary itu apa? Aku ya, kalau aku sih sebenarnya penyayang aja, penyayang, sedikit lebih tinggi dari aku. Penyayang, dan apa ya, bisa balance lah sama aku. Kayak dia mengerti, mengerti, diskusi, dia memahami apa yang aku pikirin, masalah aku apa. Jadi sharingnya enak, jangan sampai nggak nyambung gitu ngobrol. Nggak nyambung, kamu ngomong soal RUU apa, dia tanya RUU itu apa gitu, nggak bisa ya. Yucut, jangan lah. Dan kalau bisa ya itu, tadi seiman dan langsung ngajak nikah. Aku udah capek banget sama yang nggak mau ngajak nikah gitu. Perjalanannya panjang, ujung-ujungnya nggak ada gitu ya. Saya kayak aku mau jadi wanita karir kan, kalau misalnya nggak nikah-nikah, ntar takutnya kelupaan. Jadi langsung ajak aja. Itu yang kriteria yang disenangi. Tapi yang kamu paling tidak, yang Hillary paling tidak tahan dari seorang cowok itu biasanya apanya? Yang tidak paling aku tahan kalau dia kasar. Oke. Kasar dan... Kasar itu termasuk marah-marah yang bentak-bentak suara kenceng gitu. Iya, suka kelihatannya kayak agresif dan suka main tangan atau apa. Aku paling nggak bisa lihat laki-laki begitu. Dan aku juga nggak bisa lihat laki-laki yang terlalu, apa ya, terlalu ngekang lah. Nggak mau ke kantor, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Nggak boleh, ntar nggak panggung. Oh, nggak bisa gitu. Masalahnya harus kunjungan kerja. Iya, dia harus bisa mendukung secara karir. Oke, harus mendukung. Terutama jadwal Hillary sebagai anggota DPR gitu ya. Tuh kriterianya. Kayaknya kurang lengkap ya? Masih ada lagi kayaknya. Masih ada, kayaknya satu lagi. Enggak, ini khusus untuk Hillary. Ini belum lengkap kayaknya. Masih kurang satu ini katanya. Ini yang harus ada. Tau dari mana sih? Hillary katanya kalau makan harus ada. Oke, udah sampai. Jadi ini katanya favoritnya Hillary. Harus makanannya menado hari ini, ya kan? Dan harus pedas. Nah, harus pedas. Memang tahan pedas, gila pedas atau gimana? Cabai makanan pokok orang menado, jadi di sini udah surganya. Favoritnya Hillary yang apa? Ini kan masakan menado kan macem-macem banget ya. Ada paniki, ada sapi, ada ikannya aja berapa jenis. Sebenarnya favorit itu yang paling pedas ya, ada sambal cakalang sama sambal roa. Terus ada cakalang cabai rica, terus ada ayam serai, ada ayam ternate. Udah pokoknya yang pedas-pedas itu udah favorit banget lah. Aku udah favor semuanya. Mau coba tanya satu-satu, aku bisa jelasin. Semuanya bisa jelasin deh. Tapi sampai besok, tidak keluar. Foto deh bakar pakai apa, jadi paniki makan nggak? Tuturuga, tuturuga itu tapi di sini kan nggak ada tuturuganya. Oh, nggak ada. Oh, ini ayam tuturuga? Jadi ayam dimasak pakai bumbu tuturuga gitu. Itu enak juga, kayak bumbu santan gitu. Ini maksudnya kita ngomong siang-siang sih. Jadi makanan yang ada makin ngiler jadi ya. Jadi kita hari ini mau makan tapi yang saya tahu katanya cakalang. Iya. Ini nih, pokoknya ini. Yang paling favorit. Ini cakalang yang pokoknya ini cabainya berasa dan pedas banget dan enak banget. Minimal tiga cabai ya? Iya, tiga cabai. Cakalang, Raja Raja. Satu cabai itu nggak laku nih. Apalagi nggak ada cabainya, yaudah. Baru-baru saus juga tiga nih. Ini juga enak banget nih. Kita pesen deh. Oke. Cewek. Harus pakai bahasa menadu dong pesannya. Iya. Coba-coba pesannya pakai bahasa menadu dong. Kita coba mana ya? Cewek. Memanggilnya gitu ya? Iya, pakai cewek. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Cewek, korang mau pesan makan apa, cakalang, Raja. Raja Raja, Raja Raja, Roa Saos, satu-satu korsi, Marlin Woku, apa lagi? Makan sayur nggak? Sayur, 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 bunga pepaya, ada rica rodo, nggak, lagi nggak ada kayaknya hari ini. Kayaknya lagi nggak ada hari ini rica rodo, tapi ada bunga pepaya itu lebih enak lagi. Bunga pepaya mau? Dua? Masih kuningnya dua? Oke. Ini pokoknya ini udah makanan-makanan yang lebih, ini ada versi lebih ekstrimnya sampai di sana. Di sana ada yang kayak burung, dibikin jadi apa gitu, tapi ya sedih lah, janganlah dibahas. Udah kita ikan aja, jadi kita nurut sama menteri-menteri kita yang nyaranin makan ikan. Betul. Ya menado kan banyak ikannya kan? Oke, kita langsung duduk aja sampai jumpa pesanan kita datang ya. Oke, jadi saya mau nyaranin saran dari Mbak Henry makan-makanan menado. Walaupun saya agak memeranikan diri sih, karena perut saya agak lemah untuk sambal, walaupun mulutnya kuat. Tapi saya mau tahu lebih banyak tentang Mbak Hillary dan kebiasaan-kebiasaan di luar jam-jam kerja atau jam-jam sibuk. Punya hobi nggak sih? Aku hobinya makan. Oke. Aku kalau stress makan, kalau sedih makan, kalau seneng makan. Kalau aku bahagia makan. Kalau stress punya alasan untuk makan lagi. Ya sama sekali, apa sih yang anak-anak muda biasa lakuin, nonton karaoke-an. Oh, karaoke-an juga? Iya, yang nyanyi. Saya nggak nyangka. Tempat-tempat karaoke di mall kan, kalau buat ngelepasin stress ya kita lakukan nyanyi. Aku ada les nyanyi juga, biar bisa terek-terekin gurunya. Ada les nyanyi juga. Kayak bisa terek-terek nyanyi gitu buat lepas penat kan, lumayan. Aku makan di pinggir jalan sering banget. Apalagi yang kaki-sop kaki kambing gitu-gitu. Oke, ini makanan kita. Ini ikan cekamangnya berica. Ini yang pedas ya? Ini yang pedas, yang gambar cabainya itu tiga tadi. Hayang bobu. Ini gambar cabainya berapa ya? Tiga juga kayaknya. Ini tiga cabai juga? Pedas juga. Ini sayur kangkung bunga pepaya. Oke, ini kan nggak pedas ya? Harusnya nggak, tapi agak pahit dikit kalau nggak biasa. Oh nggak apa-apa, bunga pepayanya ya? Bunga pepaya, iya. Makasih. Nah, ini makanan menado ini gini-gini. Menandakan orang dari situasi utara itu berani dan hot-hot semua yang pedas gitu kalau bicara. Benar. Oke, ini kita habis sedo. Oke, kita sambil makan aja. Kayaknya nih saya duga-duga aja nih ya. Kayaknya kurang lengkap ya? Masih ada lagi kayaknya. Masih ada kayaknya satu lagi. Enggak, ini khusus untuk Hillary. Oh iya. Ini belum lengkap kayaknya. Masih kurang satu ini katanya. Ini yang harus ada. Benar nggak? Tau dari mana sih ya? Hillary katanya kalau makan harus ada kecap. Gak ada nasi kalau aku yang punya kecap. Waktu kecil tuh aku pernah mikir pengen buka pabrik kecap untuk memenuhi konsumsi pribadi gitu. Karena emang kecap tuh udah makanan pokok banget. Biasanya orang doyan kecap yang doyan aja. Bahkan kepikiran, wah saya nanti bisa beli kecap pakai duit sendiri. Ini kepikiran buka pabrik kecap loh. Saya dulu kecap di rumah tuh pakai galon. Galon yang buat di restoran itu. Jadi bergalon-galon kecapnya mama siapin. Karena emang aku dari kecil makannya pakai kecap. Semua? Semua. Semua makanan apapun pakai kecap. Aku bisa waktu jaman kalau misalnya kuliah, misalnya lagi males atau lagi akhir bulan ya. Makan nasi kecap sama mentega gitu. Bahkan nggak pakai telur. Bahkan nggak pakai apa-apa. Udah enak banget buat aku. Ini penolong banget. Anak kosan, anak perantauan. Ini udah penolong banget. Pasti. Ternyata. Apa memang satu keluarga begitu? Enggak, aku doang yang suka kecap dari rumah. Nggak tahu kenapa ya. Tapi sendirinya nggak tahu kenapa gitu ya. Iya, emang. Sambil makan ya? Sambil makan. Kaget aku, ada yang mau siapin kecap. Tadi mau minta ke mereka kayak nggak enak gitu. Jadi kalau nggak kita sediain pasti minta ya? Iya, pasti minta. Dan ini seluruh keluarga udah tahu ya? Udah tahu. Ini jangan-jangan sebagai restoran favoritnya udah tahu juga nih jangan-jangan. Ya, biasanya di restoran favorit aku yang kalau yang di daerah, di Manado, udah dari kecil udah pasti tahu harus ada kecap. Kalau nggak aku nggak jadi makan. Tapi nggak takut. Biasanya kan kita jaga, saya aja terus terang masih mencoba aduh tahan-tahan, jangan terlalu luas banget makannya gitu. Kalau nggak, wah udah pasti udah kemana-mana. Iya. Ada nahanan nggak? Ini hasilnya dari tidak bisa menahan itu, Kak. Tapi sendirinya itu tadi ya, lebih senang makanan apapun jadi gitu ya. Tapi emang senang makan gitu ya. Emang senang makan? Keluarga gitu apa sendiri? Keluarga aku kalau kita jalan-jalan tuh bisa dipanggil gerombolan si Berat. Karena emang semuanya bener-bener badannya tidak ada yang sangat-sangat langsing gitu. Saya bilangnya itu menikmati hidup sih. Bener, menikmati hidup. Dengan cara yang lebih positif kan, Noah? Dengan cara yang lebih positif, betul. Daripada cara-cara yang negatif, ini yang positif. Nah, yang saya tahu, karena selain kulineran, traveling. Udah pernah kemana aja sih? Aku, mana ya? Israel, Amerika, Eropa, China, Korea, Jepang, Taiwan. Pertanyaan saya salah ya, yang belum pernah deh. Aku pengen ke Afrika, mama aku terduluannya. Mama aku udah ke Nigeria kemarin, aku pengen coba ke Afrika. Oh, kenapa? Belum ke sana kenapa? Mau lihat Madagaskar itu. Katanya di film pengartun kan ada pinggun-pinggun gitu. Tuhan, ini kayaknya boong nih. Boong, gak ada pinggun di Madagaskar. Denger-denger, karena panas kok, kayak bisa ada pinggunnya. Jadi cuma kayak-kaya ke bawah film, mau ke Madagaskar. Dan emang aku sering menganggui, kalau aku tipe orang yang ke bawah film. Ke bawah film, ke bawah TV gitu. Jadi kalau aku lihat sesuatu yang enak di TV, atau aku lihat sesuatu yang indah di film, aku mau ke sana, mau pergi cobain pasti. Mungkin yang di rumah juga, ngeliat kita makan-makanan menadu, Saya pengen ke sana juga jadinya. Iya pasti, kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi banyak yang takut pedas, mungkin malah kabur ya dari TV, liatnya. Atau mungkin melihat Hillary menjadi anggota DPR, saya pengen juga menjadi anggota DPR mungkin ya. Kami tahu inspirasi Anda mau ke mana. Katanya ada keinginan mau ke Yunani, bener? Iya, pengen. Iya, pengen lihat negara-negara yang, atau daerah-daerah yang di film-film klasik, film-film banyak tuh kayak banyak terlihat. Ada kayak mungkin relik-relik yang aneh-aneh gitu kan. Tapi itu yang saya dengar, katanya ada rencana ke Yunani. Ada rencana ke Yunani. Rencana pergi belum mau pengen udah. Maunya udah. Tadi kan ingat ya, kita foto di depan DPR, sudah jadi impian, atau jadi cita-cita gitu ya. Kita mungkin boleh foto juga ya, dengan Yunani. Tapi untuk sekarang kita kasih tiket palsunya dulu deh. Tiket palsunya dulu. Ini buat ke Santorini. Santorini. Tiket untuk Hillary Brigitta Lasut ya. Aduh. Untuk ke Santorini nanti tolong boardingnya jam 11.30 ya. Game 47. Ini penerbangannya belum ada. Tiketnya satu doang. Satu aja, saya enggak ikut. Kayaknya kalau Santorini tuh pengennya nanti sama keluarga, atau sama orang tersayang. Tapi kalau sendiri tapi enggak apa-apalah. Oke. Kita imanin dulu aja. Enggak, karena ini tiketnya juga tiket-tiketan. Fotokopi aja enggak apa-apa. Mau 12 juga enggak apa-apa. Nanti fotokopi warna. Tapi ini memotivasi sih, pengen cepet-cepet ke sana. Siapa tau sudah melihat bayangan tiket. Ada nama Hillary-nya, ada Santorini. Jiwa miskin dan jiwa jombloku merenggut. Langsung tergejolak. Ingin mencari jodoh dan juga mencari tiket aslinya. Mudah. Tapi memang ingin ke sana Santorini. Memang pengen sekali dong ke sana. Apalagi lihat selebgram-selebgram yang langsing-langsing itu. Yang keliling-keliling di atas jalanan-jalanan. Ya, putih-putih semua. Ya, putih. Ada kolam perenang-kolam perenangnya. Tapi kalau sendirian males dong. Ya, makanya ini kita harus cari pasangan yang satu lagi. Jadi mungkin jodohnya menggantikan tiket yang satunya lagi kali ya. Mohon doa ya, semua. Mungkin dia yang satu lagi kursinya kursi nomor 24B kali ya. Ini kan 24A. Amin. Ya, patah nanti jodohnya 24B. Amin-aminin aja lah ini. By the way, Hillary terima kasih banyak loh waktunya buat kita di Sisi IP kali ini. Menarik sekali melihat bagaimana seorang anak muda baru berusia 23 tahun sudah bisa meyakinkan begitu banyak orang bahwa ia berkompetensi untuk menduduki kursi DPR, mewakili masyarakat. Dan bahkan membuat legislasi yang akan digunakan oleh negara ini kita sebagai negara hukum gitu. Mungkin Hillary boleh juga sebagai penutup kita pesan-pesan untuk teman-teman yang muda. Tadi kita bicara bahwa ternyata nggak gampang kok. Sudah masuk pun berat juga keputusan-keputusan yang harus diambil di dalam, kinerja di dalam, politik yang terjadi di dalam DPR sendiri. Tapi mungkin pesannya apa buat anak-anak muda yang punya aspirasi yang sama dengan Hillary, ingin melangkah ke politik? Kalau aku sih, pertama, seperti yang selalu aku sampaikan ketika aku masuk ke media atau menjumpai banyak orang yang bayang anak mudanya, Aku selalu mengingatkan bahwa mimpi aja dulu, pertama mimpi aja dulu, jangan takut nggak bisa, dan jangan takut itu mustahil. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Kita hanya akan benar-benar kalah kalau kita berhenti berusaha atau kalau kita merah. Dan kalau untuk dunia politik, ayolah semuanya teman-teman kita harus mencintai negara kita. Kita generasi muda itu adalah tombaknya generasi kepemimpinan, kan? Dan nantinya ke depan kita bisa mulai menyadari kalau kita generasi Indonesia harus dipersiapkan bukan untuk menghadapi masa depan, tapi untuk merubah masa depan di Indonesia jadi sekarang lebih baik. Jadi jangan cuma bisa menerima masa depan itu seperti apa ya? Mimpi di 2017, bahkan nggak tahu tadi bisa atau nggak menjadi anggota DPR, tapi ternyata Hillary berhasil menjadi anggota DPR kemuda. Dan tentunya kita berharap banyak kepada Hillary, kita hanya punya sekian ratus anggota DPR, semuanya menjadi harapan masyarakat untuk benar-benar bisa bekerja dengan baik, agar bisa benar-benar menciptakan legislasi, ngawasi pemerintah, dan lain-lain-lain, dan juga anggaran juga tentu saja, agar bisa bekerja dengan baik. Jadi kita taruh di pundak Hillary, beban yang sangat, tanggung jawab yang sangat berat ini. Terima kasih beban, emang saya sudah merelakan diri selama ini. Dedikasi ya? Iya, sudah berdedikasi dan berkomendasi dengan masyarakat. Oke, kita akan lihat bagaimana Kiprah Hillary, 5 tahun pertama di DPR, dan mungkin nanti masuk ke periode keduanya, Winner, 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 Winner. Hillary, terima kasih banyak atas matinya hari ini. Jadi kita lanjutkan makan-makan-makan. Demikian VVIP kali ini bersama Hillary Brigita Lasut, kita jumpa lagi di VVIP berikutnya. Saya Cuma Timar pun, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.